10 anggota, fraksi partai Golkar 18 anggota, fraksi partai Gerindra 16 anggota, fraksi partai Nasdem 12 anggota, fraksi partai Kebangkitan Bangsa 12 anggota, fraksi partai Keadilan Sejahtera 10 anggota, fraksi partai Amanat Nasional 9 anggota, fraksi partai Demokrat 8 anggota, sehingga jumlah totalnya adalah 105 anggota untuk badan anggaran. 5. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN, jumlah dan komposisi keanggotaan badan akuntabilitas keuangan negara BAKN yaitu 19 anggota sebagai berikut. 5. Fraksi PDI Perjuangan 3 orang, fraksi partai Golkar 3 orang, fraksi partai Gerindra 3 orang, fraksi partai Nasdem 2 orang, fraksi partai Kebangkitan Bangsa 2 orang, fraksi partai Keadilan Sejahtera 2 orang, fraksi partai Amanat Nasional 2 orang, fraksi partai Demokrat 2 orang, sehingga total 19 anggota. 6. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP, jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada badan kerjasama antarparlemen BKSAP yaitu 45 anggota sebagai berikut. 7. Fraksi PDI Perjuangan 9, fraksi partai Golkar 8, fraksi partai Gerindra 7, fraksi partai Nasdem 5, fraksi partai Kebangkitan Bangsa 5, fraksi partai Keadilan Sejahtera 4, fraksi partai Amanat Nasional 4, fraksi partai Demokrat 3, sehingga total 45 anggota. 7. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada mahkamah Kehormatan Dewan MKD adalah 17 orang anggota sebagai berikut. 8. Fraksi PDI Perjuangan 3, fraksi partai Golkar 3, fraksi partai Gerindra 3, fraksi partai Nasdem 2, fraksi partai Kebangkitan Bangsa 2, fraksi partai Keadilan Sejahtera 2, fraksi partai Amanat Nasional 1, fraksi partai Demokrat 1, sehingga total 17 anggota. 8. Badan Urusan Rumah Kehormatan Dewan 8. Fraksi partai Demokrat 2, sehingga total 25 anggota. 9. Panitia khusus atau pansus, jumlah dan komposisi keanggotaan Dewan pada panitia khusus pansus 30 anggota. 10. Fraksi PDI Perjuangan 6, fraksi Golkar 5, fraksi Gerindra 4, fraksi Nasdem 4, fraksi PKB 4, fraksi PKS 3, fraksi PAN 2, fraksi Demokrat 2, total 30 anggota. 10. Badan Aspirasi Masyarakat Jumlah dan keanggotaan Dewan pada Badan Aspirasi Masyarakat adalah 19 anggota dengan komposisi sebagai berikut. 10. Fraksi PDI Perjuangan 3, fraksi Golkar 3, fraksi Partai Gerindra 3, fraksi Nasdem 2, fraksi PKB 2, fraksi PKS 2, fraksi PAN 2, fraksi Demokrat 2, jadi total 19 anggota. 11. Sehubungan dengan itu kami meminta pertujuan sidang paripurna terhadap penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi-fraksi pada BAMUS, Komisi, Balek, Banggar, BAKN, BKSAP, MKD, BURT, PANSUS, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Apakah dapat disetujui? 11. Terima kasih. 12. Selanjutnya kami mengharapkan fraksi-fraksi segera mengirimkan daftar nama anggotanya akan ditugaskan pada alat kelengkapan Dewan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. 13. Yang terhormat para anggota DPR RI hadirin yang kami muliakan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 13. Berdasarkan ketentuan Pasal 91, Pasal 427E, dan Pasal 112C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2019. Dan sesuai hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024, telah menetapkan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. Komisi, ada 13 komisi, sehingga ketua 13, wakil ketua ada 52. Badan legislasi, ketua 1, wakil ketua 4. Badan anggaran, ketua 1, wakil ketua 4. Badan akuntabilitas keuangan negara, ketua 1, wakil ketua 4. Badan kerja sama antarparlemen, ketua 1, wakil ketua 4. Mahkamah Kehormatan Dewan, ketua 1, wakil ketua 4. Badan urusan rumah tangga, ketua 1, wakil ketua 4. Badan aspirasi masyarakat, ketua 1, wakil ketua 4. Sehingga total ketua 20, wakil ketua ada 80. Ada pun jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR sebagaimana ditayangkan oleh Kesegjenan. PDI Perjuangan, jumlah anggota 110. Ketuanya 4, wakil ketuanya 16. Golkar, jumlah anggota 102, ketua 3, wakil ketua 17. Gerindra, jumlah anggota 86, ketua 3, wakil ketua 16. Nasdem, jumlah anggota 69, ketua 3, wakil ketua 6. PKB, jumlah anggota 68, ketua 2, wakil ketua 9. PKS, jumlah anggota 53, ketua 2, wakil ketua 6. PAN, jumlah anggota 48, ketua 2, wakil ketua 4. Demokrat, jumlah anggota 44, ketua 1, wakil ketua 6. Sehingga total ketua ada 20, wakil ketua 80 orang. Sehubungan dengan itu, kami meminta pertujuan rapat paripurna terhadap jumlah komposisi fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Apakah dapat disetujui? Tuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian. Atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dengan si izin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrobilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.